Halo guys, balik lagi bersama gue Andrew, saya mau dari Wear.ID atau Wear.Indesia Di video produk review kali ini, gue akan melakukan long term review Dengan si Kinto Travel Tumblr yang gue udah pake untuk keseharian gue selama kurang lebih ya setahun lebih lah Oke, tanpa panjang lebar, let's check it out Sebelum kita ngomongin lebih detail, gue mau overview dulu nih dan menginfokan Kalau misalnya varian dari Travel Tumblr itu ada 2 ukuran Yang satu 350 ml dan yang gue punya ini 500 ml Dan kalau Kinto itu untuk tumblernya ada jenis lain namanya Day of Tumblr dan juga Active Tumblr Ya lengkapnya basically lo bisa cek di situs via.id Nah kembali lagi ke si Travel Tumblr Alasan gue kenapa pada saat awal gue memilih yang 500 ml Pertama, walaupun lebih besar dibandingkan dengan saudara 350 ml Itu tetap bisa gue masukin ke tas gue Jadi di side pocket yang untuk air minum itu bisa masuk Dan kalau misalnya lo suka beli kopi Ini cuma buat kayak ini aja ya, contoh skenario nya Kalau misalnya lo suka beli Starbucks yang grande Ini menurut gue sih pas banget ya Jadi masuk gitu menurut gue gak rugi Kalau misalnya lo beli yang tall Itu ya bisa masuk juga Tapi menurut gue ini lebih optimal untuk kalau misalnya lo suka beli yang grande Dan kalau misalnya kebetulan lagi ada kayak promo-promo upsize gitu misalnya Jadi lo bisa gunain si tumblr yang ini Sekarang kita bahas terkait desain dan materialnya nih Nah kalau misalnya lo bisa lihat secara desain sebenernya setelah setahun ini gak ada perbedaan apa-apa ya Gak terlalu banyak yang rusak atau gimana Karena juga gue lumayan take care tumblr gue jarang banget jatuh-jatuh Paling ada beberapa sedikit yang terkelupas ya Tapi menurut pendapat gue sih ini kayak natural ya alamiah gitu Oke tapi mungkin kita ngomongin itu di bagian material Sekarang kita bedah dulu desainnya buat lo yang belum terlalu tahu Ini ada tiga bagian ya Pertama-tama itu lid, cap dan sekarang ini tumblernya yang disini Oke pertama-tama kalau lidnya ini terbuat dari polypropylene ya Ini dia kayak semacam plastik ya Tapi itu yang BPA free gitu Jadi bener-bener aman dan intinya sih biasanya mungkin aman gak amannya gue gak tahu Itu kan mungkin mesti ditasat Tapi setidaknya sepengetahuan gue Kalau yang bisa BPA free itu kayak ya tidak ada perubahan rasa Atau gak memberikan kayak efek-efek yang gak sebagaimana mustinya lah Intinya seperti itu Nah lidnya kalau ngomongin secara desain memang gak ada handlenya Gue memang secara sadar pilih yang gak ada handle Memang gak praktis ya Jadi lo gak bisa kayak angkat-angkat gitu Tapi secara desain gue suka yang lebih kalem Toh gue mostly seperti yang gue bilang gue pakainya buat copy Jadi gue suka sih dengan lidnya yang seperti lempengan ini ya Dan di lidnya itu juga Ini ada kayak semacam silikon Nah silikonnya ini yang salah satunya membantu Biar ya pas ditutup airnya juga gak tumpah Dan setelah gue udah pake setahun Lebih ya gak pernah ada pengalaman dimana Karena gue kan pakenya ini di tas kerja ya Jadi harus hati-hati banget gue Kalau misalnya sampai ada yang tumpah Itu gue bisa berantakan pekerjaan gue Ataupun bahkan merusak laptop gue Jadi gak pernah ada kasus dimana Kayak air gue tumpah atau copy gue tumpah keluar Di saat gue udah tutup lidnya ini dengan sempurna gitu ya Jadi ini dan silikonnya juga cukup gampang ya Yang bagian ini untuk di take out Untuk keperluan dibersih-bersihin gitu Terus kita langsung lanjut ke capnya Dan oh iya silikonnya ini udah setahun juga gak ini ya Gak getas gitu Biasa kan kalau misalnya silikon Kalau misalnya bahannya gak terlalu bagus Mungkin setelah kayak pemakaian setahun Atau lebih dari setahun Mulai kayak getas dan akhirnya putus gitu Ya kalau sampai ini putus bakal ribet Berarti bakal gak bisa leak proof lagi Setahuan gue Oke kita ke bagian kedua Yaitu yang bagian yang kalah penting Yaitu cap ya Bagian cap Paling keluhan gue Yaitu silikonnya sama Sebenarnya sama kayak yang di bagian lid Ini yang juga mencegah Biar airnya atau enggak Minuman lo gak keluar dari si tumblernya Tapi memang kalau untuk Gue pribadi ya Ini pas mau dibersihin Sebenarnya sih gak perlu setiap kali lo bersihin Silikonnya lo cabut Tapi kalau lo lagi pengen deep cleaning Mungkin pengen cabut Gue jujur sih agak sedikit kesulitan ya Untuk copotin si silikon ini ya Nah itu untuk silikonnya Bahannya sama kayak yang ada di lid Nah secara bentuk dan secara design di bagian dalamnya ini Mereka tuh menjanjikan experience minum yang kayak Gak terlalu lama aliran airnya Tapi juga gak terlalu cepat yang bikin lo tersedak gitu Dan kalau misalnya lo mau masukin es Bisa karena tumblernya kan juga lebar Tapi esnya tuh juga gak nabrak-nabrak ke mulut lo Dan itu gue rasain banget Terutama kalau misalnya gue lagi beli kayak Ice latte dan macem-macem Itu kan ada esnya Selain esnya itu tahan lama Tapi juga kan lo bete ya Kalau misalnya masukin esnya susah Misalnya Terus pas saat lo udah kayak mau minum Karena gak ada bagian seperti ini Penahan esnya gitu Itu akhirnya jadi kayak minumnya juga kayak berantakan Dan esnya nabrak-nabrak Dan itu semua gak kejadian Kalau misalnya Selama gue pake si Kito Travel Tumbler ini Jadi sensasi minumnya Corong ke mulutnya itu Ke bibir lo itu sih Menurut gue enak banget ya Jadi gak ada masalah gitu Oke itu untuk lid dan capnya So far so good Hanya kekurangannya Kalau menurut pendapat pribadi gue Berdasarkan pengalaman gue selama setahun Yaitu bagian silikon Di bagian capnya Yang kadang gue ngerasa agak kesulitan Saat gue lagi pengen deep cleaning gitu ya Nah sekarang ke bagian tumblernya Nah sekarang kita ke bagian utamanya Yaitu tumblernya Kita komentarin dulu Dan gue share experience gue dulu Terkait bagian luarnya ya Nah bagian luarnya ini terbuat Dari sebuah coating Yang kalau dipegang tuh Kayak sensasinya sedikit keset Nah tujuannya apa Berdasarkan sehari-hari gue Kalau misalnya bagian depannya itu basah Gue gak pernah sekalipun tangan gue Kayak tergelincir gitu ya Karena kesetnya itu Dari bahan si coating Dari tumblernya Paling gue mau wanti-wanti ke lo semua Kalau misalnya lo pake ini Dan lo taro kayak di tas kayak gue ya Di side pocket dari tas ransel lo Itu lo harus hati-hati Jangan sering terlalu ke pentok-pentok Walaupun gue juga ada Sekali dua kali ke pentok Lo bisa lihat sendiri Dari fisik travel tumbler gue itu Gak pernah ada Coretan atau gak Kayak lecet yang bagaimana-gimana amat Ini mostly ya Masih rapi ya Masih bersih ya Gak ada yang rusak gitu ya Nah itu dari coatingnya Tetep walaupun dia keset Dan cukup oke Coatingnya lo harus hati-hati Biar gak ada kayak scratch-scratch gitu Nah di secara desainnya juga Ini bagian mulutnya itu yang gue suka Kenapa? Kadang kalau misalnya tumbler-tumbler itu ada yang kayak Dia bisa mempertahankan suhu Tapi pada saat lo pengen kayak masukin es batu Misalnya itu agak susah Karena bagian mulutnya itu agak sedikit kecil gitu ya Bagian yang ini gue suka karena mau masukin es gampang Nah tadi gue mention terkait pertahanan suhu Tumbler ini kenapa bisa pertahankan suhu? Karena memiliki fungsi yang namanya vacuum insulation Dimana dia bisa Untuk tumbler ini ya Dia bisa mempertahankan panas dan dingin Yang suhunya gue tampilin aja disini Selama 6 jam Nah berdasarkan pengalaman pribadi gue Make untuk minuman dingin Kayak ais latte Ataupun kayak gue beli latte panas Itu kurang lebih klaimnya bisa Bisa dipertanggung jawabkan sih Nah setelahnya gue kasih liat nih Kalau misalnya es batu Kita masukin ke dalam si Kinto Travel Tumbler Nah setelah 6 jam tampilannya kurang lebih Seperti ini nih gitu ya Nah selanjutnya Kalau misalnya ngomongin rasa ya Kadang kan suka ada orang bilang Ah kok kok minum tumbler Minum sorry maksudnya Minum minuman via tumbler Kok suka kadang rasanya jadi kayak plastik gitu ya Nah again gue mention ini BPA free Dan ada juga di bagian dalamnya itu Dia ada sebut namanya Smooth electro polish Dimana di bagian dalamnya itu mengkilap Dan kalau misalnya lu sebelumnya nih ada minum Minuman yang wanginya pekat gitu ya Dan lu udah cuci Cuci dengan ya dengan biasa ya Cuci biasa gitu Sepengalaman gue sih Wangi dari minuman terdahulu itu Nggak akan kayak masih linger Atau nggak nempel di dalam si tumblernya itu Dan rasanya ya setelah Abis lu minuman yang super wangi itu Terus lu minuman kopi ya Rasanya kayak kopi itu aja Itu berdasarkan pengalaman gue Jadi kayak secara rasa dan suhu Gue sih so far so good ya Setelah memakai si Travel Tumbler Selama setahun ini Oke jadi apa kesimpulan gue Setelah experience Menggunakan si Kinto Travel Tumbler Lebih dari setahun Kalau menurut pendapat gue Plusnya dulu ya Ini agak subjektif sih Kalau secara desain ya Karena gue memang suka desain yang minimalis Nggak neko-neko Jadi ya cukup terrepresentasi Dengan si desainnya Kito Travel Tumbler Yang juga minimalis Tapi hal plus kedua Yang lu nggak bisa deny Menurut pendapat gue Yaitu bagian mulutnya Bagian tumblernya Dimana lu bisa masukin es Yang dengan gampang ya Karena kadang Kalau misalnya lu pengen Yang bisa masukin es Lebih gampang Kalau sepengetahuan gue Kadang lu mesti beli tumbler Yang ukurannya lebih besar Sedangkan gue cuma punya 500ml Untuk minum kopi Udah cukup kok gitu ya Jadi itu yang gue suka Dari si Teraku Tumbler Kalau ada plusnya Pasti juga ada minusnya dong Nah Kalau menurut pendapat gue nih Ini nggak akan masuk Skenario Buat orang yang lagi cari tumbler Yang lagi pengen buat hiking Yang dimana Dia pengen misalnya Mempertahankan suhu panas Atau dingin Yang ya Dalam tempo waktu yang lebih lama Lebih dari 6 jam Karena di luaran sana Sebenernya sih Ada opsi-opsi lain Merk lain setau gue tuh Stanley Atau nggak Merk lainnya tuh bisa Atau nggak lo boleh tulis di kolom komentar ya Banyak banget yang menawarkan Durasi penahanan suhu Yang lebih dari 6 jam gitu Nah itu Mungkin bisa take note Buat teman-teman yang cari untuk hiking Nah yang kedua Yaitu Dari Desain Ah sorry Maksudnya dari coatingnya Coatingnya itu juga Kalau misalnya lu kurang Telaten Atau agak ceroboh Itu juga Bakal bikin Si tumbler ini Bakal banyak scratch ya Jadi lu pastiin Ya lu Tipikal kayak gue Yang emang bener-bener Kayak sayang barang lah Ibaratnya seperti itu Ya Dan yang Terakhir Itu Kalau menurut Pendapat gue pribadi Yang udah gue experience Yaitu bagian silikon Di bagian capnya itu Kalau gue sih agak sulit ya Untuk kayak cabut Jadi pas saat gue mau Deep cleaning itu Agak sulit untuk Prosesnya lah Untuk menyelesaikan Proses pencuciannya Gitu loh Nah Menurut pendapat lu gimana Tulis di kolom komentar Kalau misalnya ada produk Dari kinto lain Yang pengen lu Gue bahas Di youtube channel ini Langsung aja Tulis di kolom komentar Kayak biasa Kalau misalnya mau support Bisa like Share dan komen Atau juga Lu misalnya Mau support lebih lagi Bisa dengan membeli produk-produk Yang gue udah bahas Di youtube channel ini Thank you And until next time Selamat menikmati Terima kasih.